Beberapa tahun belakangan ini, mendaki gunung menjadi tren di kalangan anak muda. Tren ini muncul akibat banyaknya film-film yang memperlihatkan keindahan pemandangan di atas gunung. Lantas bagaimana para pendaki dan kaum muslim bolehkah mengkasar sholat saat mendaki gunung? Terima kasih telah menonton! Ini memperlihatkan keindahan pemandangan di atas gunung. Lantas, bolehkah untuk para pendaki muslim mengkasar sholat saat mendaki gunung? Inspirasi mendaki gunung itu salah satu terwujud saat menonton film seperti 5 cm. Film ini diangkat dari novel karya Doni Dirgantara. Film ini memperlihatkan gunung Semeru yang berada di Jawa Timur. Akibat dari film 5 cm ini, kegiatan mendaki gunung yang awalnya hanyalah kegiatan tertutup bagi kalangan pencinta alam menjadi kegiatan terbuka bagi halayak umum. Maka muncullah pertanyaan dari sebagian pendaki gunung yang tak lain adalah seorang muslim. Bagaimana hukum mengkasar sholat saat mendaki gunung? Mengingat begitu letih dan payahnya proses pendakian gunung yang kadang menghabiskan waktu berhari-hari. Apakah mereka diperbolehkan mengkasar sholat? Sekilas tentang kasar sholat, kasar sholat adalah meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian yang hanya bisa dikasar hanyalah sholat juhur, asar, dan isa. Dari kebolehan, kasar sholat adalah firman Allah SWT Yang artinya, Dalam sejumlah riwayat juga ditemukan sejumlah keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan kasar sholat dalam beberapa perjalanan. Lantas, bolehkah kasar sholat saat mendaki gunung? Orang yang sedang mendaki gunung diperbolehkan mengkasar sholat dengan catatan telah memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, Seorang mendaki gunung yang boleh melakukan kasar sholat, Dimana ada 3 syarat yang boleh dikasar seperti yang saya sebutkan tadi, Zuhur, asar, dan isa. Syarat yang pertama adalah tidak melakukan maksiat. Maksud di sini adalah tentunya, Sahabat alam sebagai pendaki gunung saat itu dalam keadaan suci, Tidak sedang dalam keadaan hadas besar. Saya yakin, Sahabat alam, Khususnya para pendaki gunung, Seorang muslim, Paham apa yang dimaksud, Tidak sedang atau dalam keadaan maksiat. Yang salah satunya bila kita jabarkan adalah, Sahabat alam, Tidak dalam keadaan, Tidak suci. Apalagi, Sahabat alam dalam keadaan maksiat, Maksiat, Ya, Tanda kutip melakukan hal-hal, Yang berhubungan dengan lawan jenis. Intinya adalah di syarat pertama ini, Sahabat alam betul-betul, Dalam keadaan suci atau tidak melakukan maksiat. Syarat yang kedua adalah, Jarak tempuh perjalanan. Jarak tempuh perjalanan, Dari tempat tinggal sampai puncak gunung mencapai 48 mil per 16 farsah. Jadi, Jaraknya dari rumah sahabat alam sampai ke puncak pendakian gunung, Itu berjarak 48 mil per 16 farsah. Atau marhalah 80,640 km. Atau lebih jelasnya, 80 km lebih. Sahabat yang kedua ini tentu bisa, Sahabat alam bayangkan, Bila perjalanan sahabat alam dari rumah, Sampai ke beskame, Bahkan sampai ke mucak gunung, Membutuhkan waktu tempuh, 80 km tentunya, Sudah berapa jam, Berapa hari, Kalau hanya sekedar 25 km, Dengan rentang waktu, Jarak tempuh, Setengah jam, Atau satu jam, Tentu ini tidak memenuhi, Sahabat yang kedua. Sahabat yang ketiga adalah, Sahabat ada, Bukan kada. Yang ini maksud, Sahabat yang ketiga ini adalah, Sahabat yang dikerjakan, Adalah sahabat ada, Bukan sahabat kada. Oleh karena itu, Tidak boleh menggada, Kutang sahabat, Dengan cara, Dikasar. Sahabat yang keempat adalah, Niat kasar, Saat, Takbiratul Irom. Maksudnya adalah, Berniat mengkasar sahabat, Saat takbiratul Irom. Misalnya dengan, Kusali, Kordal Asri, Pasran, Lillahi Ta'ala. Jadi pada saat, Sahabat Allah melakukan, Takbiratul Irom, Contoh seperti yang saya sebutkan tadi, Kusali, Padal Asri, Kasran, Lillahi Ta'ala. Dan ini syarat, Yang terakhir, Syarat kelima, Sahabat Allah, Sebagai penagih muslim, Yang akan melakukan, Kasar syarat adalah, Tidak bermakmum. Maksudnya disini adalah, Tidak bermakmum, Kepada orang, Yang tidak mengkasar syarat. Artinya, Jika, Mau syarat berjamaah, Pendaki Gunung, Harus, Bermakmum, Kepada sahabat alam lainnya, Yang melakukan, Salat kasar juga, Seperti sahabat alam sendiri, Yang akan melakukan, Salat kasar. Jika tidak, Maka, Sahabat alam, Harus, Melakukan salat kasar, Sendiri. Jadi, Itu yang kelima, Sahabat alam. Sahabat alam, Tidak boleh, Bermakmum, Kepada, Sahabat alam lainnya, Yang sedang melakukan salat, Yang bukan, Sedang melakukan, Salat kasar. Jadi, Harus sama-sama, Yang sedang melakukan, Salat kasar. Keterangan lainnya, Hal ini, Sebagai mana, Keterangan, Seh, Abu, Sujah, Dalam kitabnya, Al-Gayah, Wa'al, Takrib, Ayat 11, Sampai 12, Silahkan, Sahabat alam, Cari di, Kitab, Al-Gayah, Wa'al, Takrib, Dari ketangan, Seh, Abu, Sujah. Dari ketangan itu, Yang artinya adalah, Dari seorang musafir, Diperbolehkan, Mengkasar salat, Yang berjumlah, Empat, Rakaat, Dengan, Lima syarat, Dimana arti dari, Ayat kesatunya adalah, Tidak melakukan maksiat, Dengan, Atau, Di perjalanannya, Dan arti ayat yang kedua, Jarak tempuh perjalanan, Mencapai 16, Farsah, Arti dari ayat ketiga, Dari keterangan, Seh, Abu, Sujah, Dalam kitabnya, Al-Gayah, Wa'al, Takrib, Dimana yang, Salat ketiganya adalah, Salat yang dilakukan adalah, Salat, Ada, Bukan, Salat, Dan yang keempat, Artinya adalah, Dari kitab, Dan arti yang ketiga, Atau salat ketiga, Dari, Keterangan, Seh Abu Sujah, Berniat kasar, Saat, Takbir, Al-Ihram, Dan, Salat yang kelima, Dari keterangannya adalah, Yang artinya, Tidak bermakmum, Kepada orang yang, Tidak mengkasar, Salat, Nah itulah, Sahabat Alam, Penjelasan terkait, Bolehkah, Mengkasar, Salat, Saat, Sahabat Alam, Sedang, Melakukan, Pendakian, Gunung, Jadi, Buat sahabat alam, Para pendaki gunung, Khususnya, Kaum muslim, Yang berkegiatan, Di alam bebas, Bukan hanya, Saat pendaki gunung, Tapi, Berkegiatan, Di alam bebas, Seperti di hutan, Melakukan, Solo camping, Solo camping, Bas krep, Dan lain sebagainya, Yang intinya, Berkegiatan, Di alam bebas, Khususnya, Para pendaki gunung, Kaum muslim, Inilah, Dasar hukum, Seperti yang sudah, Saya sebutkan tadi, Bolehkah, Mengkasar, Salat, Saat, Pendaki gunung, Atau, Berkegiatan, Di alam bebas, Sahabat alam, Apa yang saya sudah sebutkan tadi, Semoga ini, Bermanfaat, Buat sahabat alam, Khususnya, Para sahabat-sahabat alam, Pendaki gunung, Yang berkegiatan, Di alam bebas, Khususnya, Para kaum muslim, Muslimah, Bahwa, Boleh, Mengkasar, Salat, Dengan, Lima syarat, Seperti yang sudah, Saya jelaskan tadi, Oke, Sahabat alam, Buat sahabat alam, Yang baru, Bergabung, Di Gap Channel, Saya mohon dukungan, Dan, Solidaritasnya, Agar, Gap Channel ini, Terus berkembang, Bantu, Like, Share, Kepada sahabat alam lainnya, Agar, Bisa bermanfaat, Dan, Jangan lupa, Bantu, Subscribe, Dan, Tekan loncengnya, Agar, Sahabat alam, Tidak tertinggal, Di materi-materi berikutnya, Di Gap Channel, Saya Rudi Agusman, Bersama Gap Channel, Salam Kali, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!